Karamel Jajaaal Hahahaha Pernyataan Karamel Kembali lagi di channel Amelia Tantono Bersama aku Amelia Tantono Dan lihatlah Jadi Resolusi pertama di tahun 2020 Akhirnya tercapai Resolusi apaan tuh Kak? Ya aku sama Adeline kan memang bermimpi untuk Pindah rumah tahun ini dan Akhirnya tercapai juga di awal tahun 2020 ini Kita pindah rumah Gak jauh sih dari rumah yang lama Ya sedikit lebih besar Dan juga nih lantai duanya kayak Agak sedikit lebih lembar gitu Terus dibawahnya ada kasus satu lagi Hahahaha Iya jadi sekarang aku sama Adeline Pisar aja Hahaha Ya jadi Di video kali ini Aku sama Adeline bakal tunjukin kayak Ya kita beres-beres rumah sih Ini kayak banyak peninggalan dari rumah Eh dari pemilik ruangan yang sebelumnya Jadi dia kayak tinggalin ini Lemari Tinggalin beja makan Terus Tinggalin lemari Kayak gini Sama cermin Kayak gitu Jadi Di video kali ini aku sama Adeline bakal tata-tata rumah gitu ya Kasarannya Terus nanti mungkin Official room tournya bakal aku upload Beberapa minggu setelah ini Kalau rumahnya udah rapih gitu Baiklah kalau kita aku sama Adeline Beres-beres rumah dulu ya Shoo Shoo Belum 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 Baiklah kalau gitu Sekarang sampai sini dulu Besok kita lanjut lagi Pindah-pindahin barangnya Jadi stay tune ya Karamel aku balik lagi di rumah yang baru nih Hari ini aku kerjanya setengah hari Karena ini libur solal Yaitu lunar new year-nya Korea Jadi memang libur agak panjang Dan kantor-kantor itu kerjanya setengah hari Jadi aku pulang duluan Aku ke rumah yang baru Karena aku bakalan install TV Sebenernya monitor itu sih Tinggal disambungin ke setup box aja Dan nanti Anjoshi yang bakal setting internet Sama TV-nya bakal dateng Jadi aku harus tunggu di sini Tapi sebelumnya aku harus Merakit-rakit dulu nih Monitornya Oke yuk Jadi sebenernya TV rumahku itu bukan TV Tapi cuma monitor doang Kayak buat monitor desktop Kayak gitu Tapi aku jadiin TV Buat mobil Kayak jam Oh my God, dapet emergency alert dari pemerintah tentang coronavirus. Jadi ini speaker aku, waktu itu beli di Miniso. Dulu cuma 10 ribuan apa ya kalau nggak salah? Atau 20 ribuan gitu? Kayak bluetooth speaker gitu, cuma kayak gini doang. Ya karamel, jadi ini settingnya udah selesai. Tadi ajoshinya yang setting internet sama TV udah dateng. Terus kabel internetnya ini dirapiin kayak gini nih semua. Nah terus udah jadi deh settingannya. Bersiap untuk pindahan. Iya, berhubung rumahnya nggak gitu jauh. Jadi kita pindahin kayak koper-koper satu-satu, kecil-kecil, bolak-balik. Semalam sebenernya udah dibantuin naik mobil sama Rosakis Oni. Makasih Oni. Nanti malem, butuh kelek ya. Yaudah, sekarang kita pindahin dulu yang koper ya. Kok nggak berfokus? Dan Adeline bakal bawa ini. Sepatu gue. Ini tuh sebenernya bisa di... Bisa di pretelin. Memang ini yang pretelin-pretelin gitu loh. Cuma males banget di pretelin terus dipasang lagi. Yaudah, kita kosongin terus kita bawa aja. Bisa turun tangannya nggak? Tushime. Oke. Wanjong mutsenggetta. Matiin dulu ya. Ngakak.com Bu, bu, bu. Bukannya Allah punya tetangga kan, bu? Wah, rumah kita kapal pecah sekarang. Sekarang Mel, kalo gitu kita beres-beres dulu ya. See you. See you. Nanti lagi. Setelah terus terlihat. I can't.. альной, bukan? Setelah terus terlihat iamnya. Setelah terus terlihat ya. Jadi ayu... Hai.. Nanti lagi. Dan terlihat. Ayu, seapandang melihatlah. Selamat menikmati Karamel. Karena tepor kita barusan tidur dulu. Masih hari yang sama lo. Jadi makanya sekarang muka bantal kayak pagi-pagi ya. Sekarang kita bangun jam 8 malem. Kita harus bangun lagi bongkar-bongkar, beresin barang. Ini juga jemuran, baru-jemur kayak baru nyuci tadi. Kami bekerja lagi ya. Rumahnya kapal kecah banget ya. Sedih ngamil. Ya lumayan sih. Soalnya udah 2,5 tahun juga disini jadi kayak udah kerasa home gitu loh. Terus kenapa pindah Kak? Pengen suasana baru aja. Ya sedikit lebih gede sih. Ya ganti suasana lah ya Kak. Begitu ya. Ya udah lanjut kerja lagi ya. Ini dia barangnya udah kita stack di luar. Siap dipindahkan. Dan penolong kami sudah datang. Siapa ya penolongnya? Itu dia penolongnya. Makasih lo membantuin. Makasih lo. Terima kasih banyak loh. Iya barangnya berat-berat. Ya udah aku ambil barangnya dulu ya. Ya kanterin malah lebih semangat. Tak ada lagi sih. Ada lagi. Ada lagi. Wah barang-barangnya gila. Ya ada makanan. Itu tuh di depan. Itu Adeline. Adeline bukan manusia. Terima kasih ya. Oni dan Opa. Terima kasih. Sampai ketemu. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Bye bye. Bye bye. Selamat pagi. Pas Bern Großbits. Terima kasih, terima kasih. crusika rumahnya jadi kapal pecah lagi. Ini semalam suntuk Bakalan mesti bongkar-bongkar nih Cukul mas ya Kami kerja lagi dulu ya Banyak karamel Sekarang udah jam Berapa liat? Jam 2 Jam 2 pagi Subuh dan sekarang Baru mau tidur Hari ini hari pertama Tidur di rumah baru Mau gamauin tidurnya nyenyak Mas nyenyak ga sih? Capek soalnya Yaudah deh kalo kita sampe disini dulu ya Sekarang hari ini kita Lanjut lagi besok Karamel Ini rumahnya udah bersih Kita udah bersih-bersihin Terus ya Semuanya udah kita buka Udah kita cabutin listriknya juga Udah gitu Ini kita mau nenggalin belas 3 biji Buat hadiah Untuk orang yang menempati rumah ini selanjutnya Terus sekarang ini bakal kita buang Ada furniture semua Terus liat di atas deh Di atas udah bersih Wow Sini Iya Jadi Liat deh Disini kasur Udah aku tengkurupin Bukan tengkurupin malahan Berdiriin Karena bakal aku tinggalin disini Soalnya di rumah yang baru Udah ada kasur Terus ini juga matrasnya Aku tinggalin disini Udah gitu Di sebelah sini kan dulu ada TV Juga udah ga ada Ya iyalah udah pindah semua Dan coba kalo kita liat penampakan Dari atas Wah Keliatannya gede ya Rumahnya Kalo udah kosong gini Apalagi di sebelah sini Ntar kalo misalnya ini kosong Jadi luas banget keliatannya Udah bersih semuanya Rumahnya ini beberapa udah kosong Ya ini udah kosong semua Udah udah dong Liat sampahnya Sampahnya Wow Jadi kalo disini pake leban seregi Tentunya khusus Jadi Kita beli sekalian yang gede nih Bisa diliat 75 liter Kalo gitu Oh ya kita bakal buang ini Horden Ini hordennya biasanya disini kan Biasanya disini Nah terus nih karamel Disini Kalo misalnya mau buang furniture Malah kita tuh harus bayar Liat disini Ya jadi Kertas ini tuh dapetannya Dapetannya gimana Kita harus Dateng ke kantor Tungsa Muso Tungsa Muso itu kayak kantor kecamatan kali ya Atau kantor kelurahan gitu Minta Maksudnya bilang Kita bakal buang apa Ntar sama dia Suruh bayar Sejumlah berapa Terus dapet perin-perinannya kayak gini Terus ini harus ditempel Di furniture-nya Dan dibuang pada hari Yang sudah disepakati Terus contohnya Kalo misalnya yang ini Meja rias Kita disuruh bayarnya 4 ribu won Nah yang ini Karena ukurannya gede Jadi disuruh bayarnya mahal 10 ribu won Oh ya By the way Gak harus juga Ke kantor kecamatan Atau kelurahan gitu Tapi kita bisa dari online Masuk ke website-nya Tungsa Muso itu Yaitu kantor itu Terus nanti ada pilihannya optionnya Kita bisa cari barangnya misalnya Barangnya jenisnya ini gitu Ntar dia keluar langsung Berapa harganya Yang harus dibayar Jadi aneh ya Disini Mau buang barang Malah disuruh bayar Dimana ya Angkat ya ya Terima kasih gantian Adeline yang mau ini cosime hati-hati tangganya ya jadi tinggal taruh depan rumah terus nanti diangkut sama petugasnya sekarang ini yang paling murat deh jadi iket paling ga lucu kalo itu jebol amet amet ufff kayaknya pasti diseret nih yang keseret diket dulu ga? kayaknya pasti gua bantu deh rekamnya ntar aja ya ya mes kosen ya setelah jadinya tukeran tempat ada yang dia bawa oh ada salon pas dan yang horden tadi sama ini keset kita harus bawa ke tempatnya khusus ada tempatnya gitu bahan kain sih kain, sepatu, tas jadi ini Yusugoham buat maru barang-barang yang tadi aku bilang ada tulisannya siapa aja yang boleh coba sih lihat agak gelap sih yaudahlah ya baju bekas, sepatu, tas, limut, terus curtain ini curtain kan karpet karpet terus topi jadi semua memang masuk sini disini ada bolongannya tai tai ah, urizib sulpo karamel udah kosong ya jadi karenanya lu gua selet kan kalau ngeladar apa-apa ya ini juga udah kosong disini terus di atas juga udah kosong wow bersih banget nah di kamer mandi nih aku tunjukin sesuatu waktu ada yang tanya kakak mandinya dimana? ada disini kita gak mungkin gak mandi kan gak mungkin gak showeran ya jadi waktu tuh kayak ketutupan pintu gitu loh waktu ngerek-ngerek dulu jadi gak keliatan tapi ada disitu terap kuat yaudah yaudah karamel sampai disini dulu ini tuh waktu mandi banget ini ya udah telet ya jadi sampai disini dulu video pendahan rumah kita thank you banget udah nonton jangan lupa di subscribe di like di comment di share teman teman kamu yang banyak yang belum follow instagram bisa di amandia 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 ya ketemu lagi di video selanjutnya nyong 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 Terima kasih.